Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku kelas 11 otkp pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana prasarana pada materi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang administrasi dan regulasi sarana prasarana kantor jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami yang pertama adalah apa sih yang disebutkan administrasi sarana prasarantor kemudian yang kedua adalah apa regulasi sarana prasarantor ini sebelum kedua hal tersebut kita akan mengetahui dulu apa pengertian dari sarana prasarantor nah ini jadi ada tiga poin yang akan kita pahami dalam proses pembelajaran video kita kali ini yang pertama apa sarana prasarantor itu yang kedua apa administrasi sarana prasarantor dan yang tiga apa yang dimaksud dengan regulasi sarana prasarantor kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang sarana prasarantor untuk poin yang pertama apa sih sarana prasarantor itu nah sarana kantor itu adalah peralatan atau peralatan atau peralatan yang dipakai karyawan untuk bekerja yang dapat dipindahkan atau mobilisasi atau digerakkan serta memiliki fungsi tertentu sedangkan peralatan prasarantor itu adalah peralatan kantor yang merupakan bagian dari kantor dan tidak bergerak kalau sarana kantor lebih kepada alat-alat atau peralatan contoh semeja kursi itu masuk dalam peralatan kantor kendaraan masuk ke dalam sarana kantor kemudian outer itu masuk dalam sarana kantor tapi kalau yang tidak bergerak itu masuk ke dalam perasaan kantor atau tidak mudah untuk mobilisasinya contohnya seperti ruang bangunan lahan nah itu masuk dalam perasaan kantor jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sarana kantor ini dapat kita simpulkan bahwa sarana prasarantor adalah segala fasilitas alat atau perlengkapan perkantoran yang bergerak wapun tidak bergerak untuk menunjang aktivitas atau pekerjaan kantor kita sudah bisa memahami ya apa yang disebut dengan sarana prasarantor sekarang kita masuk di materi yang kedua yaitu administrasi dan registrasi sarana prasarantor kita pahami dulu apa sih pengertian dari administrasi sarana prasarantor itu yaitu aktivitas yang menggunakan seperangkat alat pada suatu proses kegiatan perkantor di segala aktivitas dengan menggunakan alat atau peralatan kantor pada suatu proses kegiatan perkantoran atau dalam proses kerja itu masuk dalam lingkup administrasi sarana prasarantor kemudian apa yang dimaksud dengan yang kedua regulasi sarana prasarantor ini suatu cara mengendalikan sekelompok manusia dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu sarana prasarantor agar tercapai karena ini dengan regulasi atau regulation itu ada aturan jadi regulasi sarana prasarantor tujuannya adalah untuk mengatur dalam penggunaan sarana prasarantor dalam proses kerja seperti itu ini kita memahami dari pengertian pengikut kita masuk ke dalam materi yang lebih mendalam tentang administrasi sarana prasarantor kita akan belajar memahami tentang fungsi dari administrasi sarana prasarantor ini yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat proses kerja dengan adanya administrasi ini kita akan mudah dan cepat kerja karena semuanya itu ada aturan-aturan ada bagaimana cukup ketunjuk laksana dan dan ditunjuk teknis dalam kerja yang kedua sehingga meningkatkan produktivitas kerja bisa dipahami sedangkan yang tiga menjamin kualitas kerja sehingga dalam proses dalam kerjaan atau hasil kerja itu bisa menghasilkan kualitas yang sama keempat memberikan kemudahan para pekerjaan dengan adanya administrasi ini kita akan para pekerja akan merasa ada kemudahan karena setiap pekerja akan bekerja sesuai dengan koporsi jabatan keahlian masing-masing yang kelima yaitu memberikan kenyamanan bagi para pekerja atau yang berkepentingan bagi kita sebagai seorang pekerja sendiri akan memperkenyaman dengan administrasi ini atau berkepentingan seperti pimpinan atau rekanan kerja kita dan yang keenam fungsi dari administrasi administrasi 100 pemerintah adalah menimbulkan rasa puas dalam pekerjaan dengan pekerjaan yang efisien pekerjaan yang efektif hasil kerja yang baik kita akan menurut kekuasaan dalam pekerjaan administrasi secara perasaan selanjutnya yang kita pahami adalah tujuannya yang pertama tujuannya adalah meningkatkan daya guna dan daya hasil kerja dengan membuat administrasi sarana yang lebih baik maka daya guna dari satu alat atau pelengkapan karena itu akan lebih baik lebih berfungsi dan hasil kerja juga akan menjadi lebih baik yang kedua yaitu mencegah pemborosan dan penimpangan penggunaan sarana perasaan kantor yang ketiga sehingga sebagai pedoman kerja bagi karyawan empat menjamin aktivitas pekerjaan yang berlangsung yang kelima memberikan pertimbangan yang mampu dipertanggungjawabkan nah dengan adanya administrasi kita bisa memberikan pertimbangan atau pekerjaan atau pulang sehingga semuanya itu berdasarkan referensi dari data pembukuan administrasi sarana-pasarana enam penjagaan dan tindakan antisipatik dari penyimpanan pemakaian sarana-pasarana kantor yang ketiga penyedia informasi sarana-pasarana serta pembekalan semua tentang sarana-pasarana kantor itu rekod terekam dalam kebutuhan dan administrasi sarana-pasarana sarana-pasarana kantor yang kedelapan itu penyediaan sarana-pasarana sesuai kebutuhan itulah tujuan dan fungsi yang tadi kita telah pelajari untuk selanjutnya apa sih ruang lingkup atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan administrasi sarana-pasarana kantor itu ini ada sepuluh poin yang pertama adalah perencanaan pengadaan dalam pengadminsasi sarana-pasarana kantor hal utama yang diawali dalam pembuatan administrasi yaitu perencanaan pengadaan sarana-pasarana kantor selanjutnya prakualifikasi rekanan apa yang dimaksud dengan prakualifikasi rekanan yaitu kita kualifikasi itu kelayakan kita penin meninjau kelayakan rekanan atau relasi usaha kita baik dalam pengadaan pembelian ataupun penyuklaian dari sarana-pasarana kantor yang kita miliki apakah rekanan kita itu layak atau tidak baik dari harga kualitas barang dan lain-lainnya poin yang ketiga yaitu pengadaan barang yang empat penyimpanan ini masuk dalam administrasi yang kelima inventarisasi barang maksud dengan inventasi inventarisasi barang yaitu pencatatan barang baik barang yang akan kita pesan barang masuk sampai dengan penyimpanan dan penyalurannya poin selanjutnya tenang yaitu penyaluran penyaluran dari barang-barang yang kita simpan baik yang di gudang maupun mah barang-barang perlengkapan atau kawan ada di kantor kemudian ada pemeliharaan ke-8 yaitu rehabilitasi alpemelihara pemeliharaan itu perawatan barang penghapusan yaitu karena barang itu sudah tidak bisa diperbaiki maka kita akhir atau kita lempar bisa jadi kita keluarkan barang melalui penghapusan barang dalam mengeluarkan penghapusannya kita sudah menggunakan catatan khusus berupa berita acara penghapusan barang dan yang terakhir yaitu pengendalian barang nah pengendalian barang atau pengendalian sama pelasaran ini hanya dimiliki oleh pimpinan pesanator kepala-kepala di kisah atau bagian nah itulah beberapa hal yang berkaitan dengan rang lingkup administrasi sarana dan prasarana demikian video mata pelan pelajaran kita hari ini terima kasih semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih